Seminar hasil kegiatan kajian Museum Jembatan Kukar ini berlangsung di Aula Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura yang dihadiri sejumlah perwakilan OPD di lingkup Pemkap Kukar. Selain itu, kegiatan tersebut kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Badan Kajian Hukum dan Sosial Masyarakat Universitas Mula Warman Samarinda. Rencana pembangunan Museum Jembatan Kukar merupakan salah satu upaya program Pemerintah Kutai Kartanegara untuk mendukung kepariwisataan yang ada. Destinasi wisata baru tersebut akan menjadi salah satu tempat yang tepat untuk dijadikan sebagai sumber belajar pendidikan guna mengingat kembali kejadian di masa lalu dengan tampilan keterpaduan IPTEC. Harapannya bisa dikaji berbagai hal dari segi ekonomi, dari segi sosial, budaya, dan lain-lain. Sehingga hasil kerjasama ini sebagai lengkap dan siap untuk dibangun demi para wisata, Kabupaten Kartanegara, ujung-ujungnya demi kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara umumnya. Kegiatan kajian Museum Jembatan Kukar ini sendiri bersumber dari dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2020 dengan tujuan untuk menghasilkan dokumen kajian berdasarkan hasil di lapangan. Tak hanya itu, tujuan ini sendiri untuk menggambarkan persepsi serta dampak sosial dan ekonomi hingga memberikan data informasi tentang pembangunan museum jembatan Kukar sebagai destinasi wisata baru di kota Tenggarong. Harapannya kami berharap hasil kajian ini dapat menjadi salah satu rekomendasi penting tentang rencana pembangunan museum jembatan dan sehingga menjadikannya salah satu destinasi wisata yang baru di kota Tenggarong. Selain itu, rencana pembangunan museum jembatan Kukar juga diharapkan dapat mendongkrak pergerakan ekonomi kreatif di Kutai Kartanegara serta menjadi salah satu tujuan destinasi wisata edukasi. Dari Kutai Kartanegara, Ferus Zabadi, AINews, melaporkan.